Ya menurut kami sih bagus-bagus saja ya. Statement Pak Ahok yang mengatakan bahwa beliau siap maju di Pilkada DKJ Jakarta apabila ditugaskan oleh warga Jakarta. Ya menurut kami sih bagus-bagus saja ya dan baik. Tentunya siapapun anak bangsa di Republik ini bisa saja maju untuk dipilih dan juga memilih karena itu hak konstitusional setiap warga negara. Yang mana kita ketahui juga Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 membolehkan apabila ada mantan narapidana yang akan maju asalkan sudah melewati masa jeda 5 tahun sejak yang bersangkutan bebas. Dan mengenai calon dari Koalisi Indonesia Maju sampai saat ini memang masih cair ya. Belum ada yang pasti dan saya pikir hampir semua calon-calon yang dari partai politik manapun sampai saat ini belum ada yang fix. Karena semuanya masih saling menunggu kira-kira siapa calon nanti yang akan diajukan di pendaftaran di bulan Agustus. Kalau nggak salah tanggal 26 sampai 28 Agustus. Dan mengenai PDIP mengatakan bahwa Pak Ahok potensial ya benar Pak Ahok sangat potensial termasuk Pak Anis ataupun Kang Ritwan Kamil dan lain-lainnya. Jadi memang potensial terus mengenai karakteristik pemimpin yang diinginkan oleh warga Jakarta bahwa Jakarta ini adalah kota besar, kota internasional, kota yang sangat modern, yang mempunyai masyarakat yang sangat heterogen, baik dari sisi agama, sisi suku, kepentingan, ataupun yang tinggal di sini seterata ekonominya mulai dari yang paling rendah, menengah hingga yang tinggi ya, atau orang kaya hingga konglomerat pun ada di sini. Jadi memang yang pertama, Gubernur DKI ini, DKI ini, daerah khusus Jakarta itu, harus sosok yang mempunyai kemampuan dalam hal perencanaan dan juga mengeksekusi kebijakan dengan cepat ya. Terus yang kedua, berpengalaman dalam birokrasi. Terus yang ketiga, mampu menjadi perekat dan pemimpin untuk rakyat Jakarta yang heterogen, baik dari sisi agama, suku, budaya, dan juga berbagai kepentingan tentunya. Dan yang keempat, harus mampu bekerja sama dengan semua stakeholder dalam hal ini dengan pusat tentunya, dengan Presiden dan WAPRES, dengan semua kementerian, dengan termasuk dengan provinsi lain dan juga kota-kota penunjang seperti Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, dan lain-lainnya. Terima kasih. Kompas TV